Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. 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 Domer al-Qaib Wa yuallilu Nuhah Wa yuallilu Nuhah Nuhah Had Hadhan asli Bi an Domer al-Mutakalim Wa al-Mukhatab Yifasiruhuma Al-Mushahada Domer al-Qaib Aar Aarun 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 Minat Fakana Aslu Takdim Ma'ad 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 Liya'lamu Liya'lamu Al-Murad Bid-Domiri Qobla Zikab Qobla Zikri Qobla Zikri Zikri Qobla Zalika Qolu Yamtan'a'u Uudududumir Uududumir Uududumir Ala Muta'akhir Lafzan Warat 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 Wastafna Wastasna 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 Ya'ad Yerijii'u Wastasna Wastasna Bimaqamil khutab Qala abnu malik Fii tasheel Al aslu takdimu ufassir Dhamir gaib Wala yakonu gairal akrab Illa bidalil Wahoo imma Masra Imma masraha Bihi biladji Aou mustakna An biya huduri Anhu biya huduri Biya huduri Madlu Madlu Lihi His Hisan Aou ilman Aou yizkaru Ma huwa lahu Juzun Aou kullu Aou nathir Aou masahib Biwajihi 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 Ma Wala hada Fal Marj'u Lazi yaudu Fal marj'u Lazi yaudu Ilayhi Dhamirul Goyibi Goyibia Goyiba Goyibati Goyibati Yakunu Malfoozan Bihi Sabiqan Alehi Mutab Bikon Lahu Wahada Huwa Al-Kathir 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 Al-Ghalib Kaqolihi Ta'ala Wa nada Nuhu 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 Ibn Nuhu 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 Yakunu Masabako Mutandu 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 Minan Lahu Kaqolihi Ya Ayuhal Lazi Nuhu Kunu Qawwamin Lillahi Shuhadaa Bilqist Wa la Yajriman Nukum Shana Nukowmin Shana Nukowmin Ala Anla Ta'adilu Ya'adilu Hwa Akrabu Littakwa Fa'inna Dhamira Hwa Ya'udu Ala Al-Adal Al-Adali Alladhi Yitadhamman Hwa Lanzad Ya'adilu Ay Anla Al-Adlu Ikrab Akrabu Littakwa Akrabu Littakwa Au Dhalan Alayhi Biltizami 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 Kaqolihi Faban Afiyalahu Min Akhi Shai'un Fattaba'un Fattaba'un Din Ma'rufi Wa Adaa'un Ilayhi Bi Ihsan Fattamir Fattamir Fii Ilayhi Ya'udu Ala Al-Aafi Alladhi Yastazamu Yastazamu Al-Aafi Sayyip Al-Aafi Al-Aafi Awlan Ya'amad Al-Aafi Sayyip Al-Aafi Rahmakum Allah Izan Nuridu An-Aafi Min Hadihi Hadir Asah Bi Hadihi Almadah Ya'ni Al-Qua'id Ka'idah Ka'idah Al-Lati Yastaju Ilayhal Mufasir Ka'idah Yang Pasti Dibutuhkan Atau Sangat Dibutuhkan Oleh Seorang Mufasir Yang Paling Tidak Kita Mengetahui Alatnya Bagi Seorang Mufasir Harus Mengerti Teng Dasar Dasar Ini Namanya Ka'idah Itu Pondasi Sudah Menjadi Keharusan Dalam Memiliki Atau Dalam Menggapai Dan Meraih Ilmu Apapun Dari Berbagai Ilmu Memahami Usus Memahami Fondasi Fondasi Umum Dan Karakteristik Atau Juga Ciri Khas Yang Khusus Sehingga Seorang Pelajar Memiliki Pemahaman Yang Mendalam Memiliki Basiro Isla Melek Yang Ilmu Mengerti Akan Pengetahuan Dan Terima Kanun Insan Min Alat Ilmi Dan Juga Kadar Kemampuan Seseorang Memiliki Alat Ilmu Perangkat Ilmu Bikodri Bela Ilmu Yang Memang Sangat Dibutuhkan Oleh Masyarakat Kalau Antum Belajar Quran Berarti Sedang Menolong Al-Quran Kalau Antum Sedang Belajar Hadis Berarti Sedang Menolong Hadis Dalam Arti Mengembangkan Memahami Dan Memahamkan Kepada Masyarakat Dimana Dia Masuk Pada Pasal Pasal Dari Bab Yang Ada Dan Akan Memberikan Kuncinya Orang Kalau Sudah Punya Kunci Insya Allah Akan Mudah Membuka Dan Memahami Dari Kaedah-kaedah Kondasi Yang Memang Dibutuhkan Orang Mufasir Maka Fokusnya Adalah Kepada Kaedah-kaedah Yang Ada Dalam Bahasa Arab Al-Quran An-Nazala Bilogu Arab Ya Wa Kuwait Aidhan Bilogu Arab Ya Wa Antum Ida Turiduna Antakunu Mufasiran Fa'alaikum Ya An Talumu Kuwait Arab Ya Wa Fahmi Ususiha Memahami Dasar-Dasarnya Wata Duku Uslubiha Dan Juga Merasakan Akan Retorika Ya Akan Apa Namanya Apa Metodologinya Wa Idroki Us Asroriha Ya Mengerti Dan Mendalami Rahasi Rahasi Yang Ada Di Dalamnya Semuanya Ini Ada Pada Pasal-pasal Yang Berserakan Ya Mutana Asror Ya Misalkan Mengerti Ususnya Satu Tema Tazuku Uslubiha Satu Judul Atau Satu Buku Bisa Jadi Idroki Asrori Juga Demikian Dan Pembahasan Yang Begitu Banyak Di Dalam Berbagai Cabang Bahasa Arab Dan Ilmu Ilmunya Namun Kita Akan Mencoba Nastati An-Najma'ah Akan Mencoba Mengumpulkan Mujizan Atau Mujazan Ringkasan Yang Yang Ada Yang Yang Memang Paling Tidak Tau Beberapa Dasar Yang Dibutuhkan Bagi Seorang Mufasir Al-Awwal Al-Awwal Lid Domair Waidu Al-Lugawiyah Alati Istambah Tuh Ulama Ulugoh Al-Quran Al-Karim Domair Yaitu Domir Yang Dibutuhkan Domair Adalah Kaedah-kaedah Bahasa Yang Sangat Dibutuhkan Yang Menjadi Intisari Ulama Lugoh Dari Al-Quran Al-Karim Dan juga Sumber-sumber Bahasa Arab Yang Asli Minal Hadithin Nabawi Dari Hadith Nabawi Dan juga Dari Ungkapan Atau Bahasa Arab Yang Menjadi Bukti Akan Bahasa Mereka Baik Secara Susunan Maupun Juga Secara Nasron Secara Tata Letak Waqad Al-Lafa Ibn Ambari Ibn Ambari Berhasil Atau Sudah Melakukan Cara Membuat Buku Dalam Menjelaskan Domair Al-Waqiyah Fil-Quran Majladani Beliau Berhasil Menyusun Kitab Menjelaskan Domir-domir Yang ada Yang Termaktub Dalam Al-Quran Itu Sampai Dua Jilid Kita Tidak Tahu Jilid Berapa Halaman Tapi Yang jelas Cukup Besar Kalau Dua Jilid Kenapa Ada Domir Dalam Al-Quran Atau Dalam Bahasa Arab Sebenarnya Inti Untuk Meringkas Satu Kalimat Atau Satu Kata Sehingga Tidak Membutuhkan Penyebutan Kata Yang Banyak Kata Yang Beragam Inilah Tujuan Adanya Domir Meringkas Dan Tidak Perlu Bertele Tele Dan Juga Menempati Posisi Dengan Tentunya Menjaga Kemurnian Makna Dan Tidak Ada Pengulangan Pengulangan Orang Kalau Diulang Akan Bosan Dengan Kata Yang Terlalu Diulang Makanya Perlu Domir Allah Berkiman Allah Akan Memberikan Dan Menyiapkan Bagi Mereka Ampunan Dan Ganjaran Yang Sangat Besar Nah Ini Kata Lahum Lahum Ini Jadi Dia Menempati 20 Kata Yang Kalau Diberikan Atau Yang Kalau Ditulis Kembali Akan Begitu Besar Yang Yang Disebutkan Pada Pangkal Ayat Kalau tanpa Domir Tentu Dikatakan A'ad Daulahu Lil Muslimin Wal Muslimat Lil Mu'minin Wal Mu'minat Lil Konitin Wal Konitat Kan Gitu Makanya Disini Hum Ini Sebagai Domir Menempati Mengganti Dari 20 Kata Yang Disebutkan Sebelumnya Lahum Cukup Allah Telah Atau Sudah Memberikan Dan Menyiapkan Bagi Mereka Yaitu Kaum Muslimin Laki Perempuan Mu'minin Laki Dan Perempuan Ahli Ibadah Laki Dan Perempuan Orang Yang Jujur Laki Perempuan Orang Sabar Laki Perempuan Semuanya Disebutkan Cukup Diringkas Dengan Kata Lahum Tom Inilah Diantara Tujuan Dari Tom Yang Sebutkan Disini Untuk Meringkas Dan Tidak Mengbutuhkan Lagi Penyebutan Kata Kata Yang Banyak Atau Kalimat Kalimat Yang Memang Pasti Kalau Sebutkan Keliatannya Bertilet Dasarnya Memang Takdim Seharusnya Memang Didahulukan Dalam Merinci Domir Yang Goib Alasan Para Ulama Nahu Pada Dasar Ini Bahwa Domir Mutakalim Mutakalim Itu kan Saya Atau Kami Kita Menafsirkan Atau Menjabarkan Musyahadah Yang Berhadapan Sementara Sementara Kalau Dalam Domir Goib Ini Baginya Aib Pada Sisi Ini Minat Tafsir Dari Tafsir Itu Dasarnya Atau Aslinya Itu kan Harusnya Didahulukan Dulu Didahulukan Juga Tempat Kembalinya Untuk Memberitahukan Maksud Daripada Domir Sebelum Disebutkan Sehingga Para Ulama Bahasa Mengatakan Ya Yang Tani Ya Saranya Tidak Apa Dilarang Tidak Boleh Mengembalikan Domir Pada Kata Yang Terakhir Atau Kata Yang Terlambat Datangnya Baik Cara Lafaz Maupun Juga Secara Urutan Namun Mereka Mengecualikan Dalam Kaidah Ini Beberapa Permasalahan Yang Kembali Di Dalamnya Domir Kepada Yang Tidak Membutuhkan Penyebutan Yang Menunjukkan Adanya Korina Hubungan Finafsi Pada Kata Yang Sama Atau Kondisi Lain Yang Dia Menempati Khetob Perkataan Memang Dasarnya Menurut Ibn Malik Juga Harus Didahulukan Domirnya Dan Tidak Boleh Kecuali Dan Tidak Boleh Dilakukan Kepada Yang Tidak Pada Yang Dekat Lebih Dekat Kecuali Adanya Dalil Apakah Karena Memang Jelas Dengan Lafaz Atau Mustagna Anhu Indah Anhu Bi Khuduri Madluli Hisan Wa Ilman Atau Memang Tidak Membutuhkan Adanya Domir Madluluhu Hisan Sebagai Petunjuk Baik Cara Hisi Cara Indra Maupun Ilmu Atau Yadkur Mahu Walahu Jus'un Atau Menyebutkan Yang Memang Merupakan Bagian Darinya Atau Kullun Atau Keseluruhan Atau Nazirun Atau Yang Serupa Atau Musahibun Biwajinma Atau Yang Menyertai Dengan Berbagai Sisinya Masalah Yang Disini Sebutkan Tempat Kembali Yang Memang Sebagai Kembalinya Domir Goib Menempat Yang Dikatakan Atau Yang Disebutkan Yang Lalu Atasnya Sesuai Dengan Sesuai Baginya Wahadahu Al-Kasir Dan Inilah Yang Sering Terjadi Yang Banyak Memang Termaktub Dengan Al-Quran Kakaul Ta'ala Masalah Wanada Nuh Wadibna Maka Nuh Al-Quran Memanggil Anaknya Atau Yaku Numasa Bakau Mutadominan Lahu Atau Dia Menjadi Apa Yang Didahulukan Cakupan Darinya Kakaul Ta'ala Ya Ayuh Ladina Amanu Kunu Kau Wamin Lillahi Syuhada Abil Kesti Wala Yajriman Nakum Shana An Komin Ala Alla Ta'adilu I'idilu Hua Akra Blit Taqwa Fa Inna Dhamir Hua Dhamir Hua Di Dhamir Yaudu Al-Ad Dhamir Yaudu I'idilu I'idilu Hua Akra Blit Taqwa Ini Kan Disebutkan Bahwa Kalimat Atau Dhamir Hua Itu Kembali Kepada Al-Ad Walaupun Di ayat ini Nggak Disebutkan Kata-kata Ad Ya Tapi Sikap Adil Yang Dilakukan Oleh Seorang Beriman Itulah Yang Akan Menyebabkan Dia Dekat Dengan Taqwa Walaupun Lafaznya Dhal I'idilu A'idilu 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 Fadamir I'ilaihi Ya'udu Al'afi Al'adiyas Altimuhu Ufiya Kata-kata I'ilaihi Wa'adal I'ilaihi I'ih Hadha Domir Ya'udu I'ilai Al'afi Orang yang Memaafkan Disini Sebutkan Tidak Kata-kata Afi Tidak Tapi Disebutkan Hanya dalam Kata Atau Bentuk Kata kerja Ufiya Berarti Ada pelakunya Pelakunya Tidak Sebutkan Tapi Tentunya Ketika ada Kata kerja Pastinya ada Pelakunya Walaupun Domirnya Goib Kadang Domir itu Kembalinya Terlambat Baik Dari kata Maupun Yang mana Bukan Kurutan Darinya Masalah Bukan Pa'u Jasa Fi Nafsi Khi Fata Musa Pa'u Jasa Fi Nafsi Fata Musa Ini kan Adanya Lafzon Warot Batan Kamafi Babi Dami Rishani Wad Kiso Wana Wabi Isha Kalau Diperhatikan Disini Memang Kembalinya Apa Namanya Disini Kan Sarutnya Kata Kerjanya Setelah Kata Kerja Ada Pelakunya Pa'u Jasa Musa Fi Nafsi Hifatan Ini kan Terlambat Seharusnya Lafaznya Itu Seharusnya Fi Nafsi Musa Tapi Terlambat Belakangan Disebutkannya Ini Tidak Sesuai Dengan Urutan Atau Lafzon Warot Batan Atau Secara Lafaz Dan Urutan Kama Fibah Bidami Rishan Wal Kiso Wana Wana Wani Wabi Sa Kul Huwahu Ahad Ya Ya Terlambat Apa Kul Allah Wah Ahad Wala Faidah Ya Syakhis Watun Faidah Syakhis Watun Hia Waka Luhu Bi Salir Balimina Badala Waka Lihi Sa Amasalanil Qum Atau Mutaakhiran Dalan Alayhi Kaka Lihi Falaw La Idha Balagotil Hulkum Fadamir Arrafu Mudmarun Yadulu Alayhi Hukum Watakdir Falaw La Idha Balagotil Ruh Al Hulkum Seharusnya Begini katanya Falaw La Idha Balagotil Arru Al Hulkum Kan Gak Disebutkan Sini Sehingga Banyak Tafsiran Tapi Akhirnya Disimpulkan Idha Balagotil Arru Walaupun Tidak Disebutkan Atau Aum Hukuman Minasiak Atau Dipahami Dari konteks Ayatnya Masalah Kulluman Alayhi Fad Alayhi Konteksnya Sesuanya Apa Maka disini Sebutkan Ayat Al-Ardi Kulluman Al-Ardi Fad Semua Yang ada Di muka Bumi Pasti Akan Binasa Walaupun Tidak Ada Kemana Larinya Disini Tapi Akhirnya Dipahami Al-Ardi Kulluman Al-Ardi Fad Fad Waqalluhu Inna Anzal Nahu Filaylatil Qadr Tentunya Sudah Dipahami Walaupun Tidak Desebutkan Walaupun Disini Adalah Ayat Pertama Seharusnya Kan Inna Anzal Al-Qur'ana Filaylatil Qadr Karena Kata Pertama Tapi Allah Tidak Menyebutkan Nah Disini Sangat Atau Sudah Dikenal Ya Oleh Para Ulama Bahwa Yang Ditulukan Oleh Allah Di Malam Al-Qur'an Lagi Disebutkan Kecuali Dengan Domir Langsung Yang Dipahami Adalah Maknanya Quran Inna Anzal Nal Al-Qur'an Filaylatil Qadr Waqalluhu Abasa Watawalla Ringkas Abasa Watawalla Bermuka Masam Dan Abasa Abasa Nabi Watawalla Atau Abasa Watawalla An Nabi Tapi Allah Tidak Menyebutkan Sehingga Disini Perlu Adanya Pemaparan Dan Penjelasan Siapa Yang Disebut Dalam Ayat Ini Makanya Dipahami Bahwa Maksudnya An Nabi Sallallahu Waqalluhu Am Yakulun Naftaruh Fyukal Wawfi Yakulun Lil Musyrikin Yakulun Seharusnya Disebutkan Am yakulul kafiruna Ishtaruh Am yakulul Musyrikin Musyrikun Ishtaruh Artinya Begitu Tapi Memang Tidak Disebutkan Lalu Dipahami Bahwa Al Waw Sebagai Wawul Jam'i Ini Maksudnya Al Musyrikun Wa Fahil Ishtaruh Lil Nabi Wa Makuluhu Lil Quran Ishtaruh Jadi kan Ishtaruhu Ishtaruhu Ini Ada Yang Tersembunyi Domirnya Seharusnya Disebutkan Ishtaruhu Nabi Al-Quran Ishtaruhu Nabi Al-Quran Apakah Mereka Orang-orang Musyri Mengatakan Bahwa Nabi Telah Mengada-ngada Al-Quran Ini Sangat Ringkat Sekalian Yakuluna Iftara Tidak Disebutkan Orang Musyrik Tidak Disebutkan Nabi Tidak Disebutkan Al-Quran Kadang Domirnya Kembali Kepada Kata Atau Lafaz Tanpa Makna Kakolihi Wa Ma Yu'ammaru Min Mu'ammarin Wa La Yunkosu Min Umur Illa Fi Kitab Wa Ma Yu'ammaru Min Mu'ammarin Dan Tidaklah Kami Panjangkan Umur Dari Orang Yang Diberikan Umur Wa La Yunkosu Min Umur Atau Dikurangi Umurnya Illa Fi Kitabin Nah Kodomir Fi Umrihi Al-Murud Bi Umru Mu'ammarin Kembali Kepada Mu'ammarin Umru Mu'ammarin Di sini Min Umurihi Ya kan Mu'ammarin Akhar Kola Al-Farro Yuridu Akhiru Akhar Yuridu Akhar Wairul Awal Tapi ada Mengatakan Al-Mam Farro Khususnya Dio Ahlil Bahasa Menyebutkan Maksud Daripada Kalimat tersebut Adalah Yang lain Bukan yang pertama Fakana Anhu Bidomir Ka'anahu Al-Awwal Maka Dikuniahkan Dengan Domir Sakanakan Seperti yang pertama Di Annal Lafzon Tani Lau Zuhar Ka'anakal Awal Karena Kata yang kedua itu Ambil Sama Dengan Kata yang pertama Ka'anau Kola Wala Yunkosu Min Umurin Maksudnya Apa nih Indi Saya memiliki Dirham Dan setengahnya Maksudnya adalah Saya punya setengah Saya punya Satu dirham Setengah Bukan Saya punya Setengah dirham Atau juga Kadang Warubbama Ada Domir Alal Makna Alal Makna Fakot Kadang Domir itu Dikembalikan Kepada Maknanya Saja Kalau Tadi Lafotnya Saja Terus Sini Maknanya Saja Saja Maksudnya ini yang kembalanya kepadanya, kepada dua apa, dua jumlah cara makna ya, bukan cara lafaz, cara maknanya saya coba disebutkan disinian jadi kata-kata minhu kembali kepada ini, sodokot karena dia bermakna sodak yaitu mahar mahar yang bisa diberikan kepada wanita ketika akan menikah kadang domil itu dihadirkan pertama, di bagian pertama kemudian khobarnya khobarnya itu kembali kepada yang ditafsirkannya kakoli in hiyaila hayatuna dunya in hiyaila hayatuna dunya hiya ini kemana nih ini kepada dunia sebetulnya in hiyaila hayatuna in hiyaila hayatuna atau hal lainnya wakod yusni ad-domir wa yaudu ala ahadi al-magburaini kadang domilnya dua tapi kembali kepada salah satu dari yang disebutkan yakhruju minhuma al-lu'lu' wal-marjan nah minhuma kan domil domilnya dua yang musanna tapi kembali kepada salah satu minhuma maksudnya kepada lulu' saja atau kepada marjan saja wa innama yakhruju min ahadihima ya bahwa sesuatu yaitu apa yang keluar dari dari keduanya itu kan wa al-mirh dunal uzbi di'anaw idha kharja min ahadihima pakor kharja min huma ya kan wabihada kola zujad wagayrufu wakor yaudu ala mulabisin ma huwa lahu kadang kembali kepada yang menyelimuti menyeliputi bagi kalimat tersebut kakau li lam yal batu illa asiyyatan au duhaha ai duha yaumuha la duha al isyya li'an al isyata la duha lahu ya kan mereka tidak mengalami kecuali asiyyatan au duhaha kecuali waktu apa asiyah waktu sore atau duha kan kan duha kan haknya kemana duha 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 yaumuha la duhal isyya jadi waktu duha harinya bukan waktu duha isyya karena kata isyya itu tidak ada duhanya kan tidak mungkin waktu sore ada duhanya kadang diperhatikan domir itu kepada lapas saja kemudian baru dipahami atau kembali kepada maknanya diantara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan kepada sementara mereka tidak beriman disini disebutkan yakulu yakulu domir satu biatibari lapsi man karena memang kembali kepada man namun di wamahum selanjutnya kan wamahua selanjutnya selanjutnya wamahua bimumin tapi disini wamahum bimuminin maksudnya kembali kepada makna secara makna orang ini banyak yang tidak beriman mengaku dirinya beriman tapi tidak beriman selanjutnya kalau melalui bahasa wamahua wamahua bimumin tapi Allah sebutkan wamahum bimuminin ini kembali secara makna maksudnya adalah orang-orang itu sebenarnya banyak bukan satu seharusnya man yakuluna aladina yakuluna seharusnya wamina nasi man yakuluna atau juga karena disebelum-sebelumnya dikembalikan kepada wamina nasi ada wawlu alam ya ini perlu pendalaman sebenarnya ini hanya sekedar ringkasan itu kan ya mudah-mudahan ya antum bisa ikuti ya karena baru sekedar saja kita diperintah atau diingatkan untuk membahas kaedah-kaedah ini baik kembali kembali soal baik baik insya'Allah ya baik namsi'Allah attarif potangkir addomir al-qaida asthania eh tuwi fajar baik ustad min attarif potangkir atarif watan watangkir ditangkir muqamat makamat makamat min ha irada al-wahidah 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 kaqawluhu a'udhu bilaim rajim kaqawlihi a'udhu bilaim shaitan rajim wajar rajulun min aqansal madinat min aqansal madinat yas amah ay rajul ay rajul wahidah rajulun wahidun wahidah aw iran rajulun wahidun aw irada an-wah an-naw an-naw aqawluhu wala awdhu bilaim shaitan rajim wala wala tajid an-nahum ah arasan na ah arasan nasi ala hayat ala ala hayah ay nawa un min al-hayah wahuwa talib wahuwa al-kolabu ziyadah di mustaqbal wahuwa al-kolabu ziyadah di mustaqbal li-anna li-anna al-haras li-anna al-hirsa li-anna al-hirsa la yakuna alal ma'adah al-al ma'adih al-al ma'adih wala al-al hadir aw huma ma'an kakaw luhu kakaw kakaw luhu mana kita pakai HP ya iya tata tata kelihatan gak apa nasta aw huma ma'an kakaw li-hi wallah aw wilem shaytan rujim wallahu khala kakul ladha dabbatim mim ma'an ma'an ay kakul luhu min anwa ad-dabbab min anwa il-ma min anwa il-ma wakul l-farad wakulu fardin min min af-aradi add-dabbab min fardin min af-aradi an-antaf an-nat 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 fi aw ta'zim kakaw luhu wakul luhu min shaytan rujim fa'adhan u bi harb min allah ay harb azimah harb azimah ay harb azimah au taksir kakaw luhu adzubillah min shaytan rujim a-inna lana la ajra ay ajran wa faran au huma ma'an ka kakaw luhu adzubillah min shaytan rujim wa in yukat bibuka faqada kut bibat rasulun min qam jenik ay rasulul al-qizam zu 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 adadin kathirin aw 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 atah khif aw atah khif faq luhu azubillah min shaytan rujim min a-innyi shay'in alaqah a-in shay'in hina ha-inin 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 ma-inin ma-inin shaytanirrajim wa'ada allahu al-mu'minine wal-mu'minat waj wa'ada allahu wa'ada allahu al-mu'minine wal-mu'minat jannat in tajarimin zah tihal anhar khanidin fiha wa'ada kinak wa'ada kinak khani bat da jan n waa waa ilo ay 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 rizwan ay rizwan walil Minhu akbar Minal jannati Si anna hu Raksi kulli Sa'adah Ada Izan Kezaqallah ya Dwi Nuh Pajar Sa'ad Izan Fi asani minal kwa'id Alatiyahta ju'ilaihi mufasir Wa at-tarif wa-tangkir Ada dua ya disini At-tarif wa-tangkir Nah pertama At-tangkir Di-tangkiri makomat Bahwa dalam kaedah nakiroh Maksudnya tangkiri itu nakiroh Nakiroh itu punya banyak kedudukan Atau punya banyak fungsi Nakiroh itu Pertama Iroh datul wihda Jadi nakiroh itu makomnya adalah Iroh datul wihda Maksudnya adalah untuk menyatukan Untuk menyebutkan itu satu Masalahan Kata-kata rojulun Kata-kata rojulun Itu maksudnya adalah Wahidun Biasakan kalau nakiroh menunjukkan umum Tapi enggak Disebutkan ada disini Untuk menunjukkan satu Rojulun wahidun Ini yang pertama ya Makom pertama adalah Iroh datul wihda Yang kedua Bahwa nakiroh itu memiliki kedudukan Iroh datul nauh Untuk menunjukkan keragaman Ragam Beragam Kakauli ta'ala Wajatajidannahum Ahroson nasi ala hayatin Mana yang nakiroh Hayatin Ay Nau'un Minalah haya Keragaman hidup Wahuwa tolabuziyada Fil mustakbar Misalkan Yaitu Meminta Mendapatkan tambahan Di masa yang akan datang Kenapa? Li'annal hirsu Layakunu alal maldi Walalal hadir Karena hakikatnya Ambisi ya Alhirs Ambisi hidup Itu pasti bukan untuk yang Lalu atau yang hari ini Tapi akan datang Nah maksudnya Sebutkan dengan An-naw Ini makom yang kedua Makom yang ketiga Kumamaan Bisa jadi dua-duanya Menunjukkan Berbarengan itu kan Maksudnya Menunjukkan dia adalah satu Atau menunjukkan keragaman Masalah Kumamaan ta'ala Wa-lahu Hola kakul Ladabatin Mimma Dabah Bisa menunjukkan satu Mak juga Menunjukkan satu Tapi juga bisa menunjukkan Anwa Beragam Jadi untuk menunjukkan keragaman dari berbagai keragaman dawa binatang-binatang Atau makhluk yang ada di muka bumi Dari beragam air Setiap individu dari jenis Binatang atau makhluk Min fardin Setiap jenisnya itu Setiap satu persatunya itu Min afrodin natfi Bahwa dia merupakan atau berasal dari nutfah Jenis nutfah Jadi memang untuk menunjukkan satu Atau juga menunjukkan maannya Atau menunjukkan nao Jadi makom ketiga Makom ketiganya adalah Umah maan Irodatul Wihda Wakadarika Irodatul Nau Suma Makom al-Rabi Aw at-na'zim Untuk menunjukkan keagungan Atau menunjukkan kebesaran Kebesaran perkara yang disebutkan Kakoli ta'ala Fa'zanu biharbin minallah Fa'zanu maka izinkanlah Kepada mereka Untuk berperang Ya itu izinkan dari Allah Minta izin dari Allah Ay harbun azimah Maksudnya azimah itu Maksudnya Yang nakil harbun itu Menunjukkan azim Menunjukkan perang besar Ini Makom al-Rabi Itu memakom al-Khamis At-Taksir Untuk menunjukkan banyak Ya Menunjukkan berlimpah Ya makanya Ini kan kisahnya Sahara Firaun Ketika mereka disuruh Berkumpul Oleh Firaun Mengalahkan Nabi Musa Yang sesungguhnya Mereka banyak Bahkan dalam kisah Disebutkan Sihirnya itu Bukan hanya Sepuluh Dua puluh Atau tiga puluh Bahkan seratus Tapi ribuan Jadi Firaun itu Berhasil mengumumkan Ribuan tukang sihir Hanya untuk mengalahkan Nabi Musa Nah mereka Ketika diminta Membantu Firaun Mereka bertanya Kalau begitu Kami dapat Upah gak nih Dapat Upati gak Nah kata Ajron itu Bukan satu Atau juga Bukan Sedikit Tapi banyak Ai Ajron Wafiron Maksudnya adalah Ganjaran yang berlimpah Balasan Atau upah yang berlimpah Oh kan yang sangat banyak Terhinggalah gitu kan Itu namanya Litaksir Jadi Apa Arnakir Au anakir Au atangkir Fi makom Al-khamis Wahua At-taksir Au humamaan Makom yang ke-6 adalah Bisa jadi dua-duanya At-ta'zim Dan juga Taksir Masalah Wa'i yukazibuka Fakod kuzibat Rusulun Min koblika Ai rusulun Izum Gawu adadin Kasir Maksudnya adalah Para nabi Para rasul Para utusan Yang Agung Yang mulia Yang memiliki Banyak jumlahnya Atau yang terdapat Jumlah yang Begitu besar At-tahuwa As-sadis Jadi Humamaan Dita'zim Padalika Ditaksir Tumma As-sabi At-takhir Untuk menunjukkan Kehinaan Menunjukkan Ketidakmampuan Ini kan menunjukkan Kelemahan Dari Jenis apa Dia diciptakan Min syai'in Hayinin Hakirin Mahinin Syai'in itu Artinya Sesuatu yang Hina Sesuatu yang Lemah Tidak memiliki Kemampuan Sedikitpun Ini maksudnya Tahkir Menunjukkan Kehinaan Manusia itu Diciptakan Tentunya Dalam Dari asal-usul Yang Hina Yang rendah Aw At-takhlil Menunjukkan Sedikit Tidak banyak Berarti yang keberapa Yang ketujuh Kedelapan Yang kedelapan At-takhlil Yang keenam Kedelapan At-takhlil Menunjukkan Sedikit Dalam firman Allah Wa'ana Allah Mu'minina Wal-mu'minat Jannatin Tajri Mintah Tin Har Khalidina Fihah Wa Masyakina Tayyibata Fi Jannati Arid Waridwan Minallahi Akibaru Kata-kata Ridwan itu Untuk taklil Untuk sendiri Bahkan Hanya Allah Yang Bisa memberikan Ridwan Yang memberikan Ridwan Kepada Hambanya Setelah Allah Sebutkan Bagi orang Beriman Itu ada Surga Yang meribawanya Sungai-sungai Dan kekal Di dalamnya Wa Masyakina Tayyibah Bahkan Juga tempat-tempat Yang sangat indah Sangat mewah Di surga Aden Tapi Allah Katakan Waridwan Minallahi Akbar Jadi yang Banyak Tapi Allah Ringkas Dengan Adanya Ridwan Waridwan Kalil Minhu Akbaru Minajanat Jadi Kata Ridwan itu Sebenarnya Untuk Satu Satu Jenis Saja Kolil Sedikit Daripada Yang sebelumnya Orang sebutkan Lebih banyak Atau Lebih besar Berupa Surgar Suga Karena Ridwan itu Adalah Puncak Kebahagiaan Puncak Kebahagiaan Adalah Ridwan Ada Idan Atangkir Uhasil Waktu Sedikit Nanti Kalau Diberi kesempatan Mungkin Tidak Cukup Penjelasannya Ada pun Tarif Memiliki Makomat Juga Dia akan Beragam Kedudukannya Beragam Atau Tidak Sama Dengan Setiap Jenis Tarif Nya Waya kunu Bilidma Rian Al-makom Al-makom Al-mutakalin Awil Khitab Awil Ziba Wabil Ilmi Li'ihdari Di'ihdari Di'ayni Fizih Nislami Ibtidaan Bi'ismi Ya khusuh Awil Ta'zimi Jadi Biasanya Gini Bahwa Ta'rif Itu Ragamnya Sesuai dengan Keragaman Keragaman Dari Jenis ta'rif Jenis Ma'rifahnya Kalau tadi Nakiro Tangkir Disebutnya Kalau disini Ta'rif Maka Maksudnya Adalah Ma'rifah Sesuatu Yang sudah Diketahui Kadang Kadang Dia terjadi Oleh karena Kata ganti Di'anal Makom Makom Mutakalin Karena Dia posisinya Sebagai Mutakalin Kata ganti Pertama Awil Ketab Kata ganti Kedua Awil Giba Kata ganti Ketiga Wabil Ilmiah Ata juga Dengan Bila ilmiah Dengan Ketentuan Tertentu Li'ihdari Bi'ayni Untuk Menghadirkan Jenisnya Fizih Nisami Pada Benak Si pendengar Ibtidaan Bi'ismin Yahusuhu Dimulai Dari Nama Yang khusus Itu ya Atau Yang kedua Ditazimihi Untuk Menunjukkan Keagungan Muhammadur Rasulullah Jadi kan Muhammad Rasulullah Muhammad sudah Marifah Tapi Disebutkan Dengan Rasulullah Itu menunjukkan Keagungan Yang Bertambah Kemuliaan Atau yang ketiga Ihana Tuhu Untuk menunjukkan Kehinaan Tabat Yada Abi Lahab Wattab Abu Lahab Disebutkan Dalam Al-Quran Bukan mulia Tapi hina Atau yang keempat Bukan ini yang lain Yang ketiga Yang keempat Yang ketiga adalah Abu Lahab Bukan berarti dia mulia Tapi Untuk Menegaskan Kehinaannya Atau yang keempat Wabir Isyarah Menggunakan Kata isyarat Yaitu Kata tunjuk Untuk menunjukkan Kondisi yang terdekat Misalkan Hadha Kolkullah Hadha Ini kan berarti Menunjukkan Ma'rifah Ma'rifah Dalam bentuk Isyarah Kata Ganti Atau isyarat Menunjukkan Kedekatan Inilah Ciptaan Allah Maka Tunjukkanlah Apa yang Mereka-mereka Semua Yang bisa Menciptakan Atau yang Keenam Dibayani Halihi Fil bu'adi Untuk menunjukkan Jarak yang jauh Mereka-mereka Di sana Mereka-mereka Yang akan Beruntung Atau Likos Atau juga Bertujuan Untuk menunjukkan Kehinaan Cara dekat Ba'kau lihi Wa mahadir hayata dunya Illa Lahwu Wa la'ib Ya Ya Bahwa Tidaklah Dunia ini Kecuali Pendagurau Dan permainan Ya Ini kan Yang dekat Dirasakan oleh Manusia Ya Terus juga Dikos Dita'zimi Bil bu'adi Untuk menunjukkan Keagungan Dengan isyarat Jauh Ya Zerika Kitab La'ribafi Zerika Itu kan menunjukkan Kata tunjuk Yang jauh Tapi Bukan sekedar itu Bukan sekedar Kata tunjuk jauh Tapi sebenarnya juga Untuk ta'zim Menunjukkan Keagungan Dan kemuliaan Untuk mengingatkan Untuk mengingatkan Sangat layak Dari apa yang disebutkan Setelahnya Misalkan Terus sampai akhirnya Ini kan Apa Kemuliaan ya Walaupun disebutkan Setelahnya Dengan bentuk Ula'ika Wabil mausul Dikaruh hati Zikrihi Biismihi Sitran alihi Atau untuk Menghubungkan Ketidaksukaan Menyebutkan Nama tersebut Misalkan Firman Allah Walladhi nako Walladhi qolali walidaihi Uffillakuma Walladhi qolali walidaihi Berarti siapa ini Anak ya Tapi tidak dipersebutkan Ya Karena memang Sangat Buruk ya Perbuatan ini Atau pelakunya Sangat hina Sama itu kan Atau juga Ma'rifah itu Untuk menunjukkan Umum Walladhi na jahadu Fina lanah Diannahum Subulana Mana yang diinginkan Di sini Lanah Diannahum Subulana Subulana itu kan Ma'rifah Tapi Umum Siapa saja Atau mungkin Sebutkan juga Jahadu Jahadu Ada orang-orang Yang berjihad Siapa saja yang berjihad Umum Berjihad Dalam berarti Berperang Berjihad Dalam berarti Sungguh-sungguh Menegahkan Ajaran Islam Dan sebagainya Awu al-ikhtisor Juga menunjukkan Keringkasan Ya Ka'koli ta'ala Walladhi na jahadu Fina lanah Diannahum Subulana Ya Awu al-ikhtisor Ka'koli hi Eh saya tadi ya Contohnya Iktisor Orang-orang beriman Janganlah kalian Menjadi orang-orang Seperti Ya Ada Musa Jadi Seperti orang yang Menyakitkan Nabi Musa Maka Allah Bebaskan Dari apa yang Mereka tuduhkan Ya Kalau memang Disukurkan Nama-nama Ya Yang berkata Ya Maka akan Panjang Ya Masalahnya akan Menjadi panjang Ya Kadang pula Al-Marifah itu Menggunakan Huruf alif dan lam Dil-isyara ila Ma'hudi zikri Ya Ma'udin zikro Nah Itu untuk menunjukkan Ketentuan yang disebutkan Ya Ka'koli Allah Nur Sama Wati Masalun Nuri Kamis Katin Fi Hamisbah Al-misbahu Fi Zujajah Azujah Zujajah Tuka Anak Kau Kabun Ya Atau Ma'hudun zihni Atau ketentuan Yang Ada di Pikiran Ya Jadi Secara zihni Di sini Allah Ridha Kepada orang Yang beriman Orang beriman Kan Tertentu Ya Al-idhubai Unaka Tahtas Zajah Atau Ma'hudin Hudurin Atau ketentuan Yang ada di Hadapan Atau yang Hadir Silahkan Al-yawma Atmaltulakum Ya Ini kan Nampak Di hadapannya Aul istigrodil afrod Atau untuk Mencakup Ya Mencakup Ifrod Ya Misalkan Innal insana Kulafi khusrin Ya Ya Ini untuk menunjukkan Semua Ya Tapi juga Tidak dipukiri Ini untuk menunjukkan Satu Ya Ifrod Atau juga Bidalil istisna Aul Dengan Kenapa Ya bisa Ifrod Karena ada Istisna Ada pengecualiannya Aul Listigrod Kihoso Isir Af Ifrod Atau juga Untuk menunjukkan Kecakupan Kekhususan Ifrod Kakoli Zalika Alkitab Zalika Alkitab Kita katan tujuh Alkitab Mufrod Alkitab Al-Khamil Filhidayah Maksudnya adalah Kitab sempurna Dalam memberikan Hidayah Al-Jami' Dijami' Sifat Al-Kutub Mengumpulkan Seluruh Sifat Kitab-kitab Yang ditungkan Sebelumnya Al-Menaz Zalabi Khososia' Ditungkan Secara khusus Dengan karakteristiknya Al-Tarif 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 Kekhususia' Dan juga Jenisnya Kekolihi Wajah Al-Nam Al-Mak Al-Ikun Lasyain Hayyin Ada Idan Idan Menunjukkan Mahiyah Ma Minal Ma Air ini Ma'rifah Wahidhan Al-Ismuh Maratai Ini Palahu Al-Ahwal Kalau Kata disebutkan Satu kata disebutkan Dua kali Maka Memiliki Empat Kemungkinan Ya'anahu Iman Ya'kuna Ma'rifah Tain Boleh jadi Keduanya Ma'rifah Atau Boleh jadi Keduanya Nakiroh Atau Awil awal Nakiroh Wasani Ma'rifah Atau Yang pertama Nakiroh Yang kedua Ma'rifah Atau Sembaliknya Yang pertama Ma'rifah Yang kedua Adalah Nakiroh Gitu ya Ini Kayaknya Panjang nih Enggak ya Sedikit lagi Kalau disebutkan Dua kali Dua Ma'rifah Maka Yang pertama Fasani Yang kedua itu Adalah Bagian daripada Yang pertama Misalkan Ihdi Nasirotel Mustaqim Syirotel Lati Nak Nantalehim Ini kan Dua kali Asirot Disebutkan Maka Yang kedua Ini Bagian daripada Yang pertama Kalau Marifah Disebutkan Dua kali Atau Menunjukkan Inka Nakiroh Ini Fasani Gorol Awal Goliban Kalau Dua-duanya Nakiroh Disebutkan Nakiroh Keduanya Maka Yang kedua Tidak sama Dengan Yang pertama Misalkan Allah Lati Kholak Kukum Min Do'afin Summa Jalam Mimba Ini kan Ada Dua Kalimat Do'afun Do'afun Pertama Berbeda Dengan Do'afun Kedua Do'afun Pertama Tidak sama Dengan Do'afun Kedua Jadi Do'afun Pertama Do'afun Do'afun Kedua 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 Ketika Menjadi Bayi Jadi Anak Anak Yang ketiga Do'afun Sebagai Orang Tua Kadang Bersatu Antara Dua Bagian Ini Dengan Kalimat Dia akan Mengalahkan Satu Kesulitan Dengan Dua Kemudahan Jadi Tidak Sama Inna Ma'al Usri Yusro Inna Ma'al Usri Yusron Pakana Ainul Awal Walam Makana Yusro Asani Gural Awal Lam Ya'udhu Bi Alif Lam Yang ketiga Wa'ingkan Al-Awwal Nakira Wasani Ma'rifah Pasani Wal-Awwal Hamlan Al-Ahdi Kalau yang pertama Nakira Sebutkan Yang kedua Adalah Ma'rifah Maka Yang kedua Itu adalah Bagian Daripada Yang pertama Rasul yang pertama Nakira Rasul yang kedua Ma'rifah Maka Yang kedua Ini mengikuti Yang pertama Wa'ingkan Al-Awwal Ma'rifah Wasani Nakira Nah Kebalikannya Kalau yang pertama Adalah Ma'rifah Wasani Nakira Tuh Kifal Murad Al-Qoro'in Maka Tidak Perlu Direka-reka Ya Bagi apa Rangkaian Bagaimana Kadang Dia Memposisikan Diri Bagian Daripada Adanya Perubahan Kekal Kekal Wayaum Takku Musa Atu Yuk Simul Mujrimu Na Malabitu Goy Rosa Ya Yaum Takku Musa Ya kan Alif Dia ada Alif Maribah Asa Yuk Simul Mujrimu Na Malabitu Goy Rosa Ya Ini kan Nakiro Ya kan Berarti Bagaimana Posisinya Ini adalah Tarotan Takumu Korinatan Al-Tagoyur Ya Berposisi Sebagai Korinah Adanya Perubahan Atas Adanya Perubahan Bagi Penghubung Saja Adanya Perubahan Itu Atau Kadang Takumu Korinatan Al-Itihad Kadang Dia Berposisi Sebagai Hubungan Untuk Kesatuan Adanya Kesatuan Al-Quran Al-Quran Yang pertama Itu Maribah Nah Disini Yang kedua Nakiro Ini Untuk Menunjukkan Hubungan Kesatuan Jadi Quran Yang pertama Yang kedua Sama Walaupun Yang pertama Maribah Yang kedua Adalah Nakiro Arobiyan Berarti Quran Yang sama Disebutkan Adanya Wawlu'alam Biswa Ya Taib Al-Qafillah Harmin Soalin Qobla Anaktatif Mujud Fahimtum Mungkin Karir Diulang Yang Yang Maribah Yang Maribah Kemudian Nakiro Nakiro Kemudian Maribah Oh gitu Kurang paham Gini ya Jadi Kalau Ada Satu kata Disitu Disebutkan Dua kata itu Kadang Maribah Yang kedua sama Dengan Yang pertama Biasanya Begitu Kalau Kedudunya Maribah Fahimkana Maribah Taini Pasani Hual Awal Gual Iban Shorot Sama dengan Kedua Dan Yang Selanjut Gak Sama Seperti Kalimat Do'afun Do'afun Pertama Gak Sama Dengan Do'afun Kedua Do'afun Kedua Gak Sama Dengan Do'afun Ketiga Masing 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 Berbeda Nakiroh 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 Ini Fahimtum 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 Yang ketiga Berarti Asani Sama dengan Yang kedua Maksudnya Jadi Makna Kalimat Asani Meskipun Dia Maribah Itu Sama dengan Nakiroh Yang disebutkan Yang pertama Itu ya Misalkan Rasul Yang pertama Nakiroh Ini Maribah Berarti Ini Maksudnya Adalah Rasul Yang kedua Sama Maksudnya Dengan Kata Rasul Yang pertama Meskipun Dia Nakiroh Nah Yang kedua Dibalik Kalau misalkan Yang pertama Adalah Maribah Maka Untuk Memahaminya Harus Melihat Korinahnya Korinah Apa Penghubungnya Apa Nah Ini ada dua Kemungkinan Kadang Kadang Dia berposisi Adanya Perubahan Hubungannya Adalah Perubahan Adanya Tago Tidak Sama Berarti Ketidak Samaan Misalkan Jadi Sa'ah yang pertama Kemungkinan Tidak sama Dengan Sa'ah yang Kedua Kata Sa'ah Pertama Marifah Di saat Hari itu Terjadinya Hari Kiamat Maka Maka Orang-orang Mujrim Bersumpah Tidak Terjadi Kecuali Sebentar Kan Gitu Kecuali Sebentar Gak sama Dengan Sa'ah yang Yang pertama Kadang Begitu Kadang Juga Berposisi Adanya Hubungan Kesatuan Hubungan Kesatuan Sama Berarti Al-Quran Yang pertama Disebutkan Marifah Minkul Limas Salin La'an Lahun Yata Zagarun Kur'anan Arabian Kur'anan Yang kedua Disebutkan Nakiroh Ini Berarti Ada hubungan Kesatuan Maknanya Bahwa Kur'an Yang pertama Atau Kur'an Yang kedua Walaupun Nakiroh Sama Dengan Kur'an Yang pertama Dengan Disebut Yang Marifah Ini Maksudnya Ya Berarti Yang bedanya Cuma Yang Awalnya Marifah Ada Dua Kemungkinan Ya Yang pertama Ada Kemungkinan Itu Kalau Dulu Nakiroh Ya Nakiroh Yang keempat Yang pertama Yaitu Tarotan Atakum Koordinat Artagoyer Ini Tentunya Perlu Pendalaman Pemahaman Juga Sebenarnya Jadi Dinalar Diteliti Diterusuri Kok bisa Begini Sama Tidak Dicebutkan Pertama Marifah Kan Seharusnya Kalau Marifah Marifah Kalau Nakiroh Ya Nakiroh Posisinya Tapi Dalam Dalam Satu Kalimat Disebutkan Satu Marifah Satu Nakiroh Bagaimana Maksudnya Apa Inilah Yang Dibutukan Al-Saram Pasir Memahami Kaedah-kaedah Tafsir Wallahu A'lam Biswab Saib Al-Kifayah Naktafi Ilahuna InsyaAllah Naktafi Filpasel InsyaAllah Naktafi Filpasli Al-Nusalan Bikum Bihuduri Al-Kuliyah InsyaAllah Fi Yawm Isnin Al-Qadim Saib Jadakum Khairan Naktafi Wa nakta Tim Darsana Bikirati Alhamdulillah Wakaforatul Majlis Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh